Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita sekalian bertemakan keadaan rohani yang suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu Pasal 3 ayat 14-22 dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Ladokiyah. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memelukan dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar, sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas taktaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku di atas taktanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Ladukia merupakan salah satu jemaat lokal dari tujuh jemaat lokal yang ada di Asia Kecil yang sekarang ini berada di wilayah negara Turki. Firman Tuhan dalam Wahyu Pasal 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas bahwa suam-suam kuku merupakan suatu keadaan yang tidak diterima oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang yang suam-suam kuku. Hati sudah mengeras sehingga tidak lagi memiliki semangat yang berkobar-kobar bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Cara pandang orang-orang yang keadaan rohaninya suam-suam kuku dalam memberikan penilaian terhadap diri mereka sendiri, sangat berbeda dengan cara pandang Tuhan bagaimana menilai kehidupan kerohanian dari jemaatnya. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa jemaat yang ada di Ladukia ini, mereka memiliki penilaian diri terhadap keadaan mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka makmur secara ekonomi, mereka menganggap diri mereka sehat secara fisik, mereka adalah orang-orang yang memiliki segala-galanya. Tetapi firman Tuhan menyatakan, Tuhan itu memberikan penilaian yang sangat berbeda dengan mereka dalam menilai diri mereka sendiri. Tuhan menilai keadaan kerohanian dari jemaat yang ada di Ladukia ini, melarat, malang, miskin, buta, dan pelanjang. Yang menjadi fokus mereka bukan Tuhan dan firman, bukan bagaimana cara pandang Tuhan terhadap mereka, terhadap kerohanian mereka. Tetapi mereka justru menilai diri mereka sendiri, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku sendiri. Itulah penilaian dari jemaat Ladukia terhadap keadaan mereka sendiri. Orang yang suam-suam kuku, bagi mereka itu, Yesus Kristus mungkin dipercayai hanya sekedar suatu persetujuan intelektual. Terhadap fakta-fakta ketuhanan Yesus Kristus di masa lalu, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak pertobatan mereka sampai dengan hari ini, mereka hanya menyebut Tuhan, Tuhan di mulut mereka, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Yang menjadi Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri, harta benda mereka, uang mereka, dan mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas segala yang dipertuan, Raja atas segala Raja. Ini semua disebabkan karena kesombongan diri mereka. Saudara aku yang dikasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Agar kita terhindar dari keadaan rohani yang suam-suam kuku. Ada beberapa langkah yang perlu kita terapkan pada diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, mari kita menerima firman dari Yesus Kristus yang disebut di sini firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, dialah sang pencipta. Kita harus menerima firmannya dia itu untuk tertulis dalam hati kita. Karena firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Untuk itu kita perlu memiliki waktu yang khusus. Kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan, dan kita menyimak firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan kita juga harus menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan suara roh kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Yang kedua, kita harus terbuka kepada Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi di depan mata Tuhan. Semuanya terlanjap. Semuanya terbuka. Dan untuk itu, supaya kita terhindar dari kondisi rohani yang suam-suam kuku. Kita perlu membuka diri kita ini kepada Tuhan. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Termasuk mengetahui kondisi diri kita. Kondisi kerohanian kita. Masalah pergumulan yang kita alami. Tuhan tahu. Dan karena itu kita harus belajar untuk membuka dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan atas segala yang dipertuan dalam hidup kita. Biar Raja atas segala Raja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengakui semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Jemaat yang ada di Ladokia. Manggap diri mereka sebagai Tuhan atas semua yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa semua itu mereka dapatkan karena usaha dan kerja keras mereka. Memang betul kita harus berusaha. Kita harus bekerja keras. Tapi kita harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita memperoleh itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita hikmah. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperolehnya. Sehingga kita harus mengakui bahwa semua dari Tuhan. Oleh Tuhan dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih selamat Tuhan. Mari kita mengakui. Apa yang kita miliki itu merupakan titipan dari Tuhan. Hanya dengan cara itu. Kita mengakui ketuhanan Tuhan. Tuhan sebagai raja atau segala raja yang dapat menolong kita untuk terhindar dari kesuaman secara rohani. Kemudian yang keempat. Memberi diri kita untuk diubah oleh Tuhan. Nah itu firman Tuhan mengatakan. Tuhan suruh kita untuk membeli dari dia apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Seperti minyak untuk melumas mata kita supaya kita memiliki mata yang terbuka untuk melihat hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan menyuruh kita untuk membeli pakaian putih dari dia supaya dapat menutupi ketelanjangan kita. Jadi kita perlu memberi diri kita untuk Tuhan ubahkan. Dan firman Tuhan juga berkata untuk menghindarkan kita dari kesuaman rohani ini. Dari suam-suam koko ini. Tuhan katakan supaya kita bertobat seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu. Relakan hati kita untuk diubah oleh Tuhan. Dan bertobatlah. Dan yang terakhir, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jemaat ini merupakan jemaat yang anggap diri mereka memiliki segala-galanya. Dan karena itu mereka menyumbongkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu kondisi seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Orang yang angkuh, orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Untuk itu, Bapak-Ibu saudara yang kasih salam Tuhan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia Tuhan kita yang akan mengangkat kita. Dan menolong kita untuk terus bersemangat. Menyalah-nyalah dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.